Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi Jumat Barokah Buat teman-teman semuanya Pagi ini pembahasannya tentang Kasus Kasus Yang laptop bisa disuit on Kemudian dia berhenti Di logo Asus Nah apa Sebetulnya penyebabnya Itu poinnya Jadi kasusnya Bisa suit on Berhenti di logo Asus Nah teman-teman harus Paham dulu cara kerja dari Sistem komputer Jadi ketika kita Melakukan Perintah tombol on off ditekan Sehingga prosesor Setelah Syarat Bekerjanya dia sudah terpenuhi Dan dia mulai membaca BIOS Membaca BIOS Ketika BIOS itu terbaca Aktifitasnya yang pertama kali adalah Melakukan Self-test Jadi prosesor Mengecek Veriferal-veriferal yang terpasang Yang terhubung kepada motherboard Disesuaikan dengan BIOSnya itu sendiri Jadi itu cara kerja pertama Seperti itu Sehingga kalau nanti Berjalan dengan Lancar Artinya sudah terdeteksi Dan sesuai dengan Parameter yang sudah Diprogram oleh BIOS Tentunya Proses bootnya akan berjalan Dan melewati Proses Masuk ke Windows Nah ketika berhenti Berarti Logikanya ada Beberapa Permasalahan Yang pertama Tentunya mungkin Dari hardware-nya sendiri Syarat dari Prosesornya Tidak terpenuhi Oke yang pertama Dari segi motherboard Gitu aja Yang pertama Yang pertama dari Motherboard Yang kedua Dari Veriferal-veriferal Yang terpasang Veriferal-veriferal Yang terpasang itu Misalnya Keyboard Hardisk Wifi Ya Kemudian DVD Dan lain-lain Itu adalah Veriferal Oke Dan yang nomor tiga Dari Fearware-nya sendiri Atau BIOS Jadi ada tiga ya Hardware Berarti hardware itu Nanti berkaitan dengan Persaratan untuk Memenuhi Baik IC BIOS Maupun Prosesornya kerja Artinya Hardware-nya Mungkin bermasalah Dari segi Persaratan Yang tidak terpenuhi Itu juga bisa Menimbulkan Stag Biasanya Power-nya Tidak stabil Atau Anda kadang-kadang Ganti kapasitor Bisa sembuh Itu yang pertama Dari motherboard Yang terutama Nanti Untuk Persaratan Proses Prosesor kerja Tentunya Dan tentunya Dengan BIOS Yang nomor dua Veriferal Kadang-kadang Ketika prosesor itu Sudah Membaca Mulai Membaca BIOS Dan mulai Mengecek Veriferal-veriferal Yang terpasang Untuk Disesuaikan Dengan Program Yang ada Di BIOS Atau istilahnya Self-test Itu mungkin Bermasalah Misalnya Ada keyboard Yang mencet Ada harddisk Yang bad Itu kan Nah Tentunya Teman-teman Harus melakukan apa Lepas Semua parameter Apa Veriferal Apakah Masih stuck Enggak Di sana Jadi cukup Anda Menggunakan Motherboard Saja Sama LED Masih Stuck Enggak Kalau tetap Masih Stuck Itu berarti Kemungkinan Bukan dari Veriferal Wifi Mungkin Aman Keyboard Aman Oke Atau Veriferal Yang Memang Ter-include Dengan Motherboard Juga Aman Masalah Yang nomor Tiga Tentunya BIOS Itu sendiri Nah Rata-rata Rata-rata Kasus Stuck Di logo ASUS Itu dari Fearware Makanya Langkah Anda Ketika 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 Veriferal Sudah Dilepas Semua Kok Tetap Masih Stuck Silahkan Lakukan Flashing BIOS Oke Flashing BIOS Itu Adalah Solusi G2 Kalau Flashing BIOS Yang Misalnya Yang Normal Tidak Punya Artinya Yang Apa Namanya Tidak Yakin Kita Dapatkan Dari Tempat Lain Ya Anda Lakukan Clear Clear Me Artinya BIOS Yang Masternya Anda Di Clear Me Itu Adalah Cara-cara Untuk Mengatasi Kasus Yang Ketika Berhenti Di logo Stuck Di logo Asus Oke Gitu Aja Mas Ya Berarti Intinya Kebanyakan Sekarang Kerusakan Di Stuck Asus Itu Pada BIOS Silahkan Anda Flash BIOS Atau Mungkin IC BIOS Sudah Jenuh Mudah-mudahan Bermanfaat Tipnya Silahkan Tetap Berkarya Terima Kasih Thank you Thank you Semuanya